Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman jumpa lagi di video kali ini kita kedatangan satu buah televisi merek TCL ya merek TCL ya teman-teman itu dengan kerusakan gambar redup ya bisa dilihat gambarnya sih ada ya teman-teman gambarnya ada normal ya cuma dia redup jadi seperti itu ya Oke jadi kita akan coba ngetes ya untuk memindahkan ke channel lain sama aja ya teman-teman nah sama aja gitu ya gambar memang redup nah bagaimana dengan di menu Coba kita lihat untuk pengaturan kontrasnya sendiri ini sudah lumayan ya teman-teman bisa dilihat ya saya naikkan tetap sama ya saya naikkan tetap sama jadi saya akan turunkan kembali seperti semula ya terus kemudian untuk breaknya juga lumayan ya ini sudah lumayan teman-teman sudah lumayan tinggi coba kita naikkan masih tetap ya masih tetap tidak ada pengaruh ya padahal break sudah kita naikkan jadi oke kita akan kembalikan ke bagian normal lagi nah untuk kerusakan yang seperti ini ya bisa jadi ini dari hitter tapi kayaknya kalau kita lihat ya karena kalau dari hitter itu pastinya menu juga menjadi redup ya teman-teman kalau penyakitnya ini dari hitter tapi ini untuk OSD menu itu bagus ya dia lumayan terang untuk menunya berarti ini bukan dari hitter ya oke kita bongkar saja ya teman-teman kita akan melihat bagaimana isi dalamnya apakah hitter atau yang lain yang bermasalah itu ya daripada kita dibikin penasaran Oke kita langsung bongkar aja oke jadi bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman ternyata ini masih menggunakan mesin asli ya dari TCL ya kalau yang kemarin ya sempat saya dapati juga televisi yang seperti ini sempat saya kontenkan juga ya di channel sayang satunya teman yaitu di MEC channel ya MS channel itu sudah menggunakan mesin mesin WECOM ya tapi kalau yang ini betul-betul masih menggunakan mesin ori Oke kita akan langsung bongkar aja ya kita balik mesinnya untuk kemudian melakukan pengukuran harus cek di bagian mana terus akannya karena untuk televisi ini kayaknya sudah dimodifikasi juga ya bisa dilihat itu bagian horizontal ya ini horizontalnya sudah nggak rapat lagi ya untuk pendinginnya teman-teman sudah tergantung berarti ini sudah dikerja gitu ya terus kemudian mesinnya juga lumayan bersih ya jadi pastinya ini barang sudah dikerja ya di tempat lain gitu oke namun enggak masalah ya karena disini tugas kita hanyalah membuat gambarnya bisa terang kembali Oke jadi kita balik mesinnya kita akan ukur-ukur dulu dimana yang macet ya apakah di hitter kalau di hitter kayaknya sih bukan ya kalau menurut saya mengapa karena OSD nya cukup terang gitu ya teman-teman Oke ya jadi daripada kita dibuat penasaran kita langsung nyalakan aja ya tipinya teman-teman untuk melihat di bagian mana ya sebenarnya problemnya ini Oke kita langsung colokkan saja terus pertama-tama yang harus kita lihat adalah di bagian hitter dulu apakah hiternya memang redup atau bagaimana coba kita lihat ya kayaknya nggak mungkin ya di bagian hitter bisa dilihat hiternya cukup terang teman-teman ya hitter cukup terang berarti hitter bukan ya jadi kemungkinan besar ini mungkin ada di bagian abl ya Oke kita cari dulu kaki pertama kayaknya ini adalah tegangan video ya kaki pertama adalah tegangan video kaki kedua adalah kolektor teman-teman kaki ketiga apa ya AFC kali ya terus kaki keempat adalah B plus kelima kosong terus keenam nah nah ini disini disini curiganya teman-teman ya yang coba dilihat ya kaki ganam ini resistor terus kemudian ada satu buah dioda namun dia tidak memiliki elko ya ya biasanya kan kalau ada dioda pastinya kan disertai oleh elko ya sekitarannya teman-teman namun disini enggak ya Oke coba kita ukur-ukur dulu di bagian itu siapa tahu saja itu adalah penyebabnya Oke teman-teman jadi ini alat ukurnya udah sistem baikkan ya jadi saat ini TV masih dalam keadaan menyala bisa dilihat ya kita masih menyala sangat terang sekali Oke jadi pertama-tama yang akan saya ukur adalah di bagian B flash dulu ya teman-teman ini ini adalah B flash ya Coba kita lihat dia terbaca 112 pol ya berarti dia sudah normal sebenarnya terus kemudian kalau di bagian vertikal kayaknya enggak mungkin ya karena tadi gambar cukup melebar jadi kita langsung terdepon aja langsung ke bagian titik yang bisa menyebabkan gambar gelap adalah di bagian sini ya ABL kayaknya coba lihat disini ada 26 pol ya berarti jalur dari sini ke sini akhirnya sampai sampai di ujung dioda itu normal ya teman-teman karena disini terbaca ada 26 pol oke aduh ini kamera ke blur ya oke terus kemudian Ayo kita coba lagi Hai disini ya teman-teman kita lihat ya disini ada 0,6 oke teman-teman jadi kayaknya disini saya ada kecurigaan ya bisa dilihat disini sini ada 26 pol ya 26 pol terus kemudian setelah menyeberang menyeberang melalui disini itu dia cuma 0,6 ya benar ya teman-teman jadi mestinya sih ada ya seharusnya ada 2 hingga 3 pol ya untuk untuk normalnya ya begitu ya normalnya itu sebenarnya adalah 1 hingga 1 ya 2 hingga 3 pol teman-teman ya oke jadi saya curiganya kandasnya ada disini ya ini ada 26 terus kemudian disini dia cuma 0,6 oke teman-teman jadi coba ya kita akan open dulu untuk resistornya ini lalu kemudian kita akan melakukan pengukurannya oke oke teman-teman jadi sudah saya open ya resistornya dan ini dia resistornya memang kayak agak-agak mencurigakan ya oke jadi resistor ini kita akan ukur aja ya teman-teman oh dimana itu waduh kira sudah jatuh ya teman-teman jadi kita akan ukur saja dulu seperti ini ya kita harus memastikan apakah resistornya ini bagus atau memang sudah dalam keadaan rusak gitu ya kalau memang rusak ya kita akan coba untuk menggantinya waduh susah ya oke kita langsung ukur aja nah loh benar ya resistor ini sudah tidak terdeteksi lagi teman-teman berarti kerusakan ada di resistor ya karena memang secara teori ya kita lihat tadi tegangan itu tidak menyebrang ya diari resistor ini yang mana input resistornya adalah 26 volt sementara di outputnya itu cuma 0,6 itu kan tidak mungkin ya teman-teman seharusnya itu ada 2 hingga 3 volt gitu ya oke kita langsung aja untuk melakukan penggantian jadi disini kayaknya sudah tidak terlihat ya teman-teman sudah gimana ya ini warnanya sudah benar-benar hilang gitu ya nah bisa ada yang bisa tebak tidak itu warnanya seperti itu hehehe yang kita bisa lihat cuma warna ketiga ya warnanya orange gitu jadi mungkin dia adalah puluhan gitu namun disini saya akan coba mengganti ya berdasarkan apa yang pernah saya alami dari televisi-televisi merek lain kalau di bagian sini ya untuk rangkaian ini itu biasanya dia memiliki tahanan sekitaran 500 eh 500 lima puluhan kilo ya lima puluhan kilo gitu ya teman-teman namun disini saya akan memberikan yang lebih tinggi ya untuk jaga-jaga jangan sampai salah ya jadi saya akan memberikan dengan resistor dengan nilai ini ya kalau saya tidak salah sih ini 68 kilo ya teman-teman oke resistornya kita akan ukur dulu sebelum kita pasang jangan sampai salah ya tuh ini benar ya teman-teman bisa dilihat itu itu nilainya adalah sekitar 69 ya terbaca disitu ada ngeblur ya kameranya oke jadi ini 69 ya oke kita pasang yang ini saja dulu oke jadi disini resistor udah saya pasang ya oke tuh teman-teman ya yang pemula bisa lihat ya ini adalah resistornya ya di bagian disini oke teman-teman jadi jadi disini kita akan langsung untuk mengukur saja kembali ya tegangannya oke kita akan nyalakan lagi televisinya oke teman-teman jadi kita akan ukur kembali apakah tegangan output sudah ada oke kita mulai lagi dari tegangan input ya sini inputnya ada ya ada ya 26 volt terus kemudian di tegangan output yang tadinya ini adalah 0,6 sebelum ganti resistor ya disini sudah ada 1,9 ya jadi anggaplah 2 volt ya teman-teman disini sudah ada 2 volt gitu ya gitu ya oke jadi kita akan coba untuk memberikan gambar ya kita akan coba berikan gambar oke jadi antena sudah saya pasang ya kita langsung lihat saja ke depan bagaimana hasil gambar nah loh gambarnya sudah ada ya teman-teman gambarnya sudah terang ya oke kita akan rapikan lalu kemudian kita lihat hasilnya oke yang jelasnya kalau saya lihat ya itu gambar sudah jauh lebih terang dibandingkan yang tadi teman-teman oke teman-teman jadi ini adalah hasilnya ya ini hasilnya mungkin teman-teman bisa lihat ya perbedaannya pada saat pertama kali di video tadi ya seperti ini ini sudah sangat jelas ya teman-teman bisa dilihat ya nah loh ini sudah sangat beda gitu ya oke untuk rekan-rekan yang sudah menonton terima kasih banyak ini semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum Salam Solder Sakti sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax